Saat puasa, salah satu permasalahan yang cukup banyak dialami adalah bau mulut. Ya, bau mulut saat puasa memang tak bisa dihindari. Hal ini disebabkan karena kurangnya mengonsumsi air, sehingga mulut terasa kering dan bau. Untuk menghindari bau mulut saat puasa, kamu bisa mengonsumsi beberapa ramuan atau minuman yang bisa menangkal bau mulut. Ada beberapa ramuan alami yang dapat membantu mengatasi bau mulut saat puasa, dan dapat dikonsumsi saat sahur. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Air lemon hangat Air lemon hangat memiliki sifat antimikroba, yang dapat membunuh bakteri penyebab bau mulut. Peras setengah buah lemon ke dalam sedelas air hangat, dan kemudian minum saat sahur. 2. Infuse water Buat infuse water dengan campuran irisan lemon, mint, atau jahe. Ramuan ini tidak hanya menyegarkan nafas, tetapi juga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi selama puasa. 3. Minum teh hijau Teh hijau mengandung senyawa antibakteri, yang dapat membantu mengurangi bakteri penyebab bau mulut. 4. Mastika Mastika adalah resin alami yang berasal dari pohon pistachio di Mediterania. Mastika telah digunakan sejak zaman kuno, untuk mengatasi masalah pencernaan, dan juga dapat membantu mengatasi bau mulut. Kamu dapat mengunyah mastika setelah sahur. 5. Minyak kelapa Minyak kelapa memiliki sifat antibakteri dan antimikroba, yang dapat membantu membersihkan mulut dan mengurangi bau mulut. Lakukan olpuling dengan minyak kelapa selama beberapa menit sebelum sahur, kemudian berkumur-kumurlah dengan air hangat. 6. Kurma Kurma mengandung serat dan nutrisi penting, yang membantu membersihkan mulut dan menghilangkan bau mulut. Makan beberapa buah kurma saat sahur. Selain mengonsumsi ramuan tersebut, penting juga untuk menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi secara teratur, membersihkan lidah, dan menggunakan benang gigi setelah makan. Itulah 6 ramuan pencegah bau mulut yang dapat kamu coba selama puasa di bulan Ramadan.